Kedua buah kebun itu menghasilkan buah-buah yang baik. Artinya apa? Enggak pernah berkurang sedikit pun hasil panennya. Dan enggak pernah gagal. Jadi ini namanya istigraj. Udah kafir, tapi dikasih kenipatan yang terus berlimpah. Jadi seperti buah-buah yang lain. Yang kadang musim ini hasilnya bagus, tapi musim berikutnya hasilnya berkurang. Bahkan ada yang gagal. Gagal panen, enggak berbuah sama sekali. Sedangkan raky-raky ini yang ke-Abel, buahnya selalu penuh. Selalu lebat. Dan hasilnya selalu berguswan yang tahu. Makanya dia merasa sombong dengannya. Dan dia merasa disayangi oleh Allah. Karena kenikmatan itu. Padahal disini dikatakan, Kebun itu tidak berbuat zalim sedikit pun. Ini syarat sebetulnya dari Allah SWT. Bantahan kepada mereka. Allah tidak mengurangi kenikmatan yang ada pada mereka. Harta yang diberikan kepada mereka. Allah tidak menguranginya. Sedangkan mereka malah membuat zalim. Mengurangi hak Allah. Tidak mengurangi badan kepada Allah. Dia telah membuat zalim kepada Allah. Ya, sedangkan Allah tidak menguranginya. Jadi Allah SWT telah memberikan harta yang banyak kepada orang yang pertama ini. Tapi ternyata dia membalaskan imbatan Allah itu dengan kezaliman. Ya, ini namanya gufur. Gufur ni'mat. Ayatnya dimaksud. Jadi jamaah rahimah ya wa rahimah ya wa rahimah ya wa rahimah Allah. Ini perutamaan orang yang pertama yang kafir. Sampai disebutkan, Dia memiliki dua kebun angkur. Yang di sekitarannya kebun kurma. Dan ini adalah gambaran orang kaya di zaman dulu. Jadi zaman dulu itu, Kalau punya kebun seperti itu, Itu adalah orang yang kaya lah ya. Nih ya.